Nah ini ada kewenangan pusat, kewenangan provinsi, ada kewenangan kota Nah ini yang jadi masalah Dimana pusat sangat jarang memperhatikan kewenangannya di kota Depok Halo teman-teman, selamat datang di Strategistalk Sebuah podcast di bawah naungan Sekolah Strategik dan Global Universitas Indonesia SKSGUI Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu tema spesial Dengan tajuk Peran Kota Depok sebagai penyangga ibu kota dan pembangunan dalam perspektif ekologis Telah hadir bersama saya, Afi dan Bapak Dr. Khotib Wakil Wali Kota Depok, Bapak Imam Budi Hartono Selamat sore Pak Sebagai mana yang telah kita ketahui bersama, Kota Depok berperan penting sebagai penyangga ibu kota Apada awalnya populasi Depok termasuk salah satu yang sedikit Namun akibat urbanisasi dari Kota Jakarta Kota Depok kemudian menepati peran yang kian signifikan Khususnya dalam hal pembangunan dan penjagaan ekologis Nah Bapak Imam, kami ingin bertanyakan beberapa hal Yang pertama, bagaimana Bapak melihat peran Kota Depok dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan di ibu kota Jakarta Salam sobat strategik Men support, bukan nyangga lagi, men support dari DKI Jakarta sebagai ibu kota Nah dalam permasalah, ada beberapa hal yang menjadi support dari Depok kepada ibu kota negara yaitu Jakarta Pertama sebagai daerah resapan air dan penahan pengendalian banjir Karena Depok kan di atas, DKI di bawah Banyak situ-situ di kota Depok yang berfungsi untuk menahan banjir di Jakarta Yang kedua adalah Depok men support DKI Jakarta itu dari persoalan tenaga kerja pastinya Hampir 100 ribu setiap hari, 100 ribu orang ya Pekerja maupun yang sekolah naik komuter lain ke Jakarta Selain ada yang dari naik mobil, naik motor Itu support banget dari kota Depok Mungkin juga bukan urbanisasi itu bukan saja dari DKI Jakarta yang kena gusuran Seperti saya juga dari DKI Jakarta gusur ke Depok Tapi juga dari berbagai daerah pastinya Dari seluruh Indonesia tinggal di Depok Makanya Depok itu sangat majemuk dari berbagai suku Dua, itu yang sangat strategik dalam men-support DKI sebagai ibu kota Jadi kalau nggak ada warga Depok, ini Jabodetabek ya Depok, Bekasi, Tanggerang ini DKI mungkin kekurangan tenaga kerja bisa jadi Ini menarik ya, Mas Api Tadi Bang Imam, nah ini istilahnya Bang Imam ya Sebagai pimpinan kota Depok Tadi sepertinya, Bang Imam ini keberatan Kalau dibilang sebagai kota penyangga Nah, sepertinya berarti ada perbedaan konsep dong Antara penyangga dan pendukung atau supporter gitu Mungkin Bang Imam bisa menjelaskan kali ya Apa perbedaan antara Kalau di Depok dikatakan sebagai penyangga Dan Depok dikatakan sebagai pendukung ibu kota Jakarta Iya, iya Jadi kalau kita lihat dari dulu memang konsep itu Bahwa kita di wilayah Bodebek katanya sebagai penyangga-penyangga-penyangga Penyangga kan ibarat sebuah pohon pengen rubuh kan gitu ya Akhirnya ada penyangga di sana mungkin Dan juga tidak alamnya DKI Jakarta itu tidak bisa terpenuhi dengan sendirinya Perlu support dari beberapa daerah di sekitar DKI Jakarta Yang dimana DKI kan sudah terlalu banyak beton-beton ya Sudah banyak gedung-gedung pencakar langit Kami kan sekitarnya masih banyak pepohonan Masih banyak rumah-rumah landed yang mungkin dari sisi Kenyamanan, keasrian lebih daripada DKI Jakarta Sehingga warga Indonesia yang pengen kerja di DKI Jakarta Pengen kerja di Jakarta Tidak sanggup Maka berkeliling di sekitar Bodebek Termasuk salah satunya adalah kota Depok Berarti dengan demikian banyak dong Penduduk yang tadinya berniat mau pindah ke Jakarta Tapi karena ada persoalan biaya yang lebih mahal Kalau dia tinggal di Jakarta Maka dia otomatis pindah ke Depok Betul Atau sebaliknya ada juga yang warga Jakarta Yang memang sudah lama tinggal di Jakarta Betul Tetapi karena mungkin barangkali ada persaingan ekonomi Sehingga dia harus terpaksa pindah Ke wilayah yang mungkin harga tanah dan harga rumahnya lebih murah Maka dia pindah ke Depok Nah ini kira-kira apa implikasi sosial, ekonomi dan terutama lingkungan Di kota Depok Dengan begitu maraknya perpindahan warga Jakarta Atau warga lain yang luar Jakarta Sehingga akhirnya berduyun-duyun mendatangi kota Depok daripada kota Jakarta Nah dari sisi sosial, ekonomi Apalagi Tadi lingkungan ekologi Dan juga termasuk tertib administrasi kependudukan Itu agaknya penting juga Betul Gimana Pak Iman? Ya seperti diketahui oleh seluruh warga Indonesia Depok itu tumbuh itu berasal dari Awalnya memang ada penduduk asli Tapi setelah itu pemerintah pusat membuat sebuah perumnas Sehingga muncullah perumnas-perumnas yang ada di kota Depok Perumahan Makanya Depok dibilang kota urban Tapi urbannya urban modern Bukan dari transmigrasi dan lain sebagainya Tapi dari banyak guru Guru, wartawan itu tinggalnya itu di perumnas ASN Jadi kalangan menengah ke atas gitu Nah berlangsungnya waktu Membuat Depok itu semakin banyak diminati Dengan datangnya Universitas Indonesia Sehingga datang lagi itu komputer pelajar Makanya urban modern banget ini ASN dan para pelajar Tapi memang perlu support yang lainnya Maka orang berebut beramai-ramai datang ke Depok Ada yang tertata dengan baik Ada yang memang perkampungan-perkampungan Yang memang belum tertata dengan baik Nah ini yang peran Depok dalam Menjadi sentral ketika memang Tadi orang yang di Jakarta Nggak sanggup persaingan ekonomi Nggak sanggup bayar PBB kan gitu ya Karena terlalu mahal di sana Mungkin juga panas Mungkin juga air susah kan gitu Lebih baik pindah ke Depok Depok dengan airnya enak, bagus gitu ya Udaranya segar Dulu ya Terus ada UI lagi disini Tambah lagi Orang yang mahasiswa dari berbagai Indonesia Kuliah di UI Akhirnya betah kos disini Dan akhirnya Dapat istri orang Depok Seperti saya Kuliah di UI Pindah di Depok Dapat istri orang Depok Yaudah akhirnya jadi warga Depok Itulah yang mengantarkan saya Jadi wakil wali kota Nggak pernah kebayang Warga DKI Jakarta Dari SD SMP SMA Ternyata kuliah pindah di Depok Dan akhirnya jadi wakil wali kota Jadi orang Jakarta pindah ke Depok ya Iya banyak orang Jakarta Tapi itu pun Ini kalau kita lihat dari sisi suku ya Jadi si suku sendiri Warga Depok kan aslinya memang Betawi Depok ya Istilah orang Depok itu Bukan Jadi Betawi coret gitu ya Walaupun Jawa Barat Tapi bahasanya Betawi Iya Nah ini makanya ini agak Depok Bekasi itu memang budayanya sendiri Beda sama Parahiyangan ya Kan Jawa Barat itu memang terbagi tiga Parahiyangan alus banget Terus wilayah Depok nih Betawi Betawi Depok lah gitu ya Terus juga ada wilayah Cerbonan Jadi ada tiga macem tuh Keunikan di Jawa Barat Kayaknya kalau jadi tiga provinsi bagus itu Yang memang dari sisi budayanya udah Udah beda Nah penduduk yang dianggap Betawi Depok Ditambah dari Betawi Jakarta itu Sekitar 35% Jadi bisa kebayang Sisanya 65% itu adalah pendatang 60% 65% Apalagi ini kayak tadi Saya nikahin istri saya Orang Depokan gitu Wah udah Udah gak ketahuan nih sukunya apa Kan udah bercampur baur Ya mungkin kalau nanti Disebut suku Depok Ya lihat KTPnya aja Lahirnya dimana kan gitu Akte kelahiran ya Lahirnya Kalau lahirnya Depok Berarti itu orang Depok Tapi kalau lahirnya Jakarta Berarti orang Jakarta Terlihatnya dari situ saja Memang Depok ini Kota urban Yang sangat diminati oleh warga Ramah Dan mudah kemana-mana Sehingga memang Hasil Hasil penelitian Tahun 2023 lalu Setelah lebaran itu Sebagian besar penduduk Indonesia Yang paling banyak menampung penduduk urban ini Kota Depok Kota Depok Iya Dampak tadi Dampak sosial ekonominya sama Dampak sosial Iya Dampak ekologisnya pastinya Dengan banyaknya orang datang Pasti banyak Ruang terbuka hijau Yang dijadikan rumah Gitu Kalau dari sisi ekonominya Alhamdulillah kami menata ya Menata Tadi saya sampaikan bahwa Kita urban Tapi urban modern Artinya dari sisi Kesenjangan ekonomi Tidak terlalu jauh Dari angka kemiskinan Kami terendah keempat Di Indonesia Terendah keempat Dari IPM kami Tertinggi ketiga di Jawa Barat Jadi dari sisi hal seperti itu Depok dijamin lah gitu Lumayan bagus Dari indikator makronya Tapi memang Masih ada Tadi 2,52% Masih miskin Walaupun itu ada Ada level-levelnya ya Sangat miskin Miskin Terus hampir miskin Pasti itu ada Indikator kami punya indikator itu Untuk memberikan bantuan Kepada mereka yang memang Dari sisi ekonomi kurang Dari berbagai sisi Baik dari bantuan pangan Bantuan beasiswa Untuk pendidikan BPJS gratis Itu kami berikan semua Kepada penduduk Yang memang dari segi status Masih kurang Di tingkat ekonominya Pengaruhnya ada Tapi Masih banyak yang lebih baik Persoalan Admitrasi kependudukan Nah bener Jadi kalau orang Jakarta Pindah ke Depok Terkadang gak mau pindah KTP-nya Tapi kalau orang daerah Itu banyak yang pindah Kalau dari sisi Kemarin Jumlah penduduk ke Depok Kurang lebih 2 juta Dan jumlah pemilih Berarti kan dia ber-KTP Depok ya Jumlah pemilih itu 1,3 Jadi sudah mulai banyak Orang yang pindah Ke Depok KTP-Depok Karena memang mungkin Kemudahan dalam pengurusan Kan nanti di Jakarta Ada penonaktifan KTP-DKI Betul Mereka yang Mungkin barangkali KTP-nya DKI Tapi tinggalnya malah Jual DKI gitu kan Betul Nah ini kira-kira Apakah hal ini juga Disambut gembira oleh Pemkot Depok Atau bagaimana Ya kalau dari Sisi administrasi pendudukan Pasti kami lebih senang Karena tertip administrasi Jangan sampai Kami punya beberapa kasus ya Beberapa kasus yang sulit Kami bantu Karena Mereka tidak ber-KTP Depok Contoh Misalkan orang Mau meninggal Mau dikuburkan Di TPU-nya Pemilik pemerintah Kalau perdanya kan Kalau pribumi Bayarnya Cuman 180 ribu Atau sekarang Bahkan gratis Sejak 1 Januari Itu udah gratis Tapi kalau penduduk Pendatang Tidak ber-KTP Depok Maka dia Kena 1,8 Jadi ini Menyusahkan nanti Menyusahkan dari Orang yang gak mau pindah Padahal sudah bertahun-tahun Gak mau pindah Ketika menemui masalah Baru kelihatan Punya problem sendiri Itu dari segi Kematian Belum dari segi Kesehatan Tadi BPJS gratis Termasuk di dalamnya Tadi beasiswa Fasilitas yang kami berikan Untuk penduduk Depok Tadi kalau dia Termasuk orang gak mampu Kalau pengen sekolah Dia bukan warga Depok Sulit Untuk kami memberikan Beasiswa Untuk warga Warga di luar Depok Kami kan memberikan Beasiswa SD 2 juta SMP 3 juta SMA 2 juta Bahkan kuliah 15 juta Kuliah 15 juta Jadi ini yang rugi Kalau mereka gak pindah KTPnya di Depok Tapi bisa jadi Mungkin di Kalau untuk DKI Bandingnya memang beda ya Mungkin mereka punya Yang jarang pindah itu Memang Terkadang mereka punya Aset Aset di DKI Yang memang Sulit dirubah Kalau KTPnya berubah Kesulitan-kesulitan itu Makanya ini Minta kepada pemerintah Untuk otomatis Ketika memang Orang ingin pindah KTP Maka Tidak persoalkan Terkait masalah Aset-aset yang dimiliki Seperti mobil Tanah Rumah Dan lain sebagainya Nah ini yang memang Harus disinkronkan Jadi perlu Sinkronisasi Ya Tadi menarik Bang Imam Saya ikut Manggil Bang Imam ya Siap Tadi disinggung bahwa Depok itu menjadi Kota urban modern Karena menjadi Destinasi dari Banyaknya orang Yang bermigrasi Dari daerah asal Menuju kota Depok Lalu dengan Baiknya indikator-indikator Yang ada Tadi ada Indeks kemiskinan Yang rendah Ada IPM ya Nomor 3 Sejawa Barat Tentu ini bukan Prestasi yang Biasa saja Tapi ini luar biasa Bagaimana Strategi infrastruktur Yang Menjadi Dasar Bagi Pemkap Untuk Mewadahi Dan memfasilitasi Banyaknya orang Yang bermigrasi Dari luar kota ini Ya Kalau dari sisi Mewadahi Ya Memberikan sarana Kepada Penduduk Yang sudah Tinggal di kota Depok Itu Memang Diawali Sejak tahun 1999 Depok menjadi kota Dulu kan bagian dari Kabupaten Bogor Sehingga kami Tidak banyak berkembang Dengan baik Dengan adanya Otonomi daerah Kami bisa mengelola Uang sendiri Dan kami bisa Membuat Membangun kota Depok Lebih bagus Dari mulai infrastruktur Ya baik Jalan dulu kan Jalannya kecil Margonda Kayak apa tau Pak Khotip dulu ya Cuman dua jalur Sekarang sudah Empat jalur besar Toko-toko juga Bertebaran di Margonda Dan di Cibubur Ada enam titik Sentral pertumbuhan Ekonomi kota Depok Itu tercantum Di dalam Rejana Tata Ruang Wilayah RT RW Kota Depok Nah Selain infrastruktur Jalan Jembatan Gorong-gorong Gedung Perkantoran Kelurahan Kecamatan Dulu masih desa kan Dirubah jadi kelurahan Berarti kita harus Bangun kelurahan Puskesmas Kami bangun Rumah Sakit RSUD Dari mulai RSUD Awalnya Sawangan Sekarang sudah tambah RSUD Tapos Dan seterusnya Infrastruktur semua Dibangun dengan baik Untuk bisa Memberikan sarana Kepada warganya Yang membutuhkan Dari berbagai sudut tadi Terutama yang IPM kan Dari mulai pendidikan Kesehatan Dan ekonomi Yang kedua Pembangunan infrastruktur Tidak akan Sukses Kalau pembangun SDM Juga kurang diberikan Kan diwadahi oleh Pemerintah Kota Depok Kalau yang mampu Kita gak usah Ngomong Mereka sekolah sendiri Kan tadi ya Dan lain sebagainya Dari Itu kita berikan Biasiswa Dari pemahaman agama Karena kami punya Visi niaga Jasa yang berwawasan Lingkungan Dan religius Maka dari sisi agama Kami juga memberikan Bantuan-bantuan Kepada guru ngaji Kepada pemiming rohani Itu kami beri Dana insentif Guru ngaji Dan pemiming rohani Dari berbagai agama Termasuk Untuk menggerakkan Paling bawah Kami memberikan Dana insentif Buat RT Buat RW Buat LPM Supaya mereka Termasuk kader-kader Pos Yandu Yang bergerak di bawah Yang membantu pemerintah Walaupun mereka bukan ASN Tapi mereka bergerak Membantu pembangunan Yang ada di Kota Depok Nah jadi seru lah Jadi dengan bahu-membahu itulah Tadi terbentuknya Dengan angka-angka makro Yang tadi saya sampaikan Kemiskinan terendah Keempat se-Indonesia IPM-nya tertinggi Sejawa Barat Stunting juga Di atas rata-rata Dari stunting Indonesia Indonesia kan masih 22% stunting Depok sudah 12% Targetnya 2024 Ini 14% sebenarnya pusat Tapi masih jauh banget Kalau Depok sudah di bawah Dari standar Nah itu yang Apa Pentahelix yang bekerja Untuk bahu-membahu Membangun Kota Depok ini Kompak lah Saya menyambung Pertanyaan Avi tadi itu Yang Berkaitan dengan Depok itu sebagai Urban Modern urban ya Berarti Smart city-nya sudah Teraplikasi dong Ya kami sudah Beberapa tahun Kebelakang Sudah melakukan Smart city Sudah di bidang mana aja Yang buat Dia di bidang Environment Juga ada Di bidang Mana lagi ya Ada 6 Saya lupa Bidangnya itu Termasuk Smart Apa Environment Smart Dari Transportation Transportation Juga Pemerintahannya juga Dan Dari Sisi Apa lagi nih Pendudukan Pendudukan Ada 6 Saya lupa Ada 6 Tapi Pelaksanaan Dari ke-6 Aplikasi Smart city itu Gimana Kira-kira Apakah dapat Membantu Memberikan solusi Yang cepat tanggap Sesegera mungkin Bagi warga Kota Depok itu sendiri Ya Kalau Memang Terkadang orang Salah dalam Menerima konsep Smart city ya Yang Hanya lewat Aplikasi Kalau Apa gitu ya Smartphone Kebayang Kayak gitu Padahal namanya Smart city itu Kota yang cerdas Itu Kota yang bisa Melayani warga Dengan sebaik-baiknya Untuk sejahteraan Dengan berbagai Inovasi yang dilakukan Oleh kami Sehingga warga Merasa nyaman Tinggal di depok Ya misalkan Kalau dalam Bidang lingkungan Hidup gitu ya Kami Apa Membuat sebuah Gerakan tentang Sumer sapan Biopori Terus juga punya Perda tentang Pohon Tidak boleh menebang pohon Kalau menebang pohon Satu harus digantiin 20 Dan seterusnya Dan seterusnya Termasuk dalam Masalah smart economy juga Ya kami Kebetulan Idris Simam ini Wali kota Pak Kiyam Omad Idris Dan saya Imam Budi Hartono Buat program tentang 5.000 pengusaha baru Dan 1.000 perempuan pengusaha Dengan satu Aplikasi The Keren Depok Kreatif Energic Dan Keren Jadi The Keren Energic Terakhirnya ya Jadi Banyak hal yang sudah dilakukan Tapi memang Ini butuh Bantuan dari berbagai pihak Termasuk dari pihak Pergulan tinggi pastinya Kebetulan UI ada di Depok Dan wakil wali kotanya Sekarang dari UI Makanya saya mau ngajak Teman-teman UI nih Jangan cuma kuliah Gitu kan Lihat lingkungan sekitarnya Terutama Depok Kalau DKI Udah lah Maju kan ya Bagus Udah bagus Makanya Ayo ke Depok Bantu Depok Untuk bisa Lebih baik lagi Dari apa yang Selama ini Banyak komen-komen negatif Seperti itu Tentu dalam Mengujudkan hal tersebut Ada banyak Infrastruktur yang Sudah dibangun Termasuk Infrastruktur Sumber daya manusia Infrastruktur penunjang Bidang kesehatan Pendidikan Dan lain-lain Nah Dalam pembangunan Infrastruktur Tentu biasanya ada Opportunity cost nih Biaya peluang Dan biasanya yang dikorbankan Itu adalah Sisi ekologis Dari Depok Mengingat Tadi dari Cerita Bang Imam Depok dulunya Hijau Depok dulunya Asri Bagaimana Kemudian memandang Depok Dulu Dan kini Dan apakah Faktor ekologis Benar-benar dikorbankan Dalam membangun Infrastruktur yang Tadi sempat disebutkan Iya Jadi dulu Depok tuh Banyak sawah juga Sekarang udah gak ada Dan memang dalam Rencana tata ruang Wilayah itu Ketahanan pangan Di bidang Padi Ini udah memang Gak dimasukkan Karena Depok Bukan lagi Sebagai sebuah Kota Sawah Tapi Sebagai kota Perdagangan Dan jasa Karena Banyaknya penduduk Maka banyak Perumahan Ruang-ruang terbuka Hijau Dijadikan rumah Nah Kami Kedepan Memang harus Membebaskan Lahan Banyak lahan Termasuk Situ Dulu Jamannya Kabupaten Bogor Itu Itu harusnya Ada 42 Situ Tapi Diserahkan ke Depok Tinggal 23 Sehingga kami Yang harus Cari nih Yang mana nih Yang hilang Ada dipakai Buat SMP Negeri Akhirnya kemarin Kami bebaskan SMP Negerinya Kami jadikan Setu lagi Jadi nambah 21 Nanti ada lagi Yang mana Kami ketemu Kami akan Bebaskan lagi Jadi setu lagi Karena pemerintah Belanda itu Bagus lah ya Menata Depok ini Dengan berbagai Apa Sebuah Situ Atau danau Sebagai Resapan air Pengendalian banjir Yang harus kita Jaga Lestarinya Termasuk Taman-taman Kota Yang kita Bangun Selain tadi Fungsinya sebagai Resapan air Lalu juga Dampak polusi Mengendalikan polusi ya Dengan adanya Pohon-pohon Dan juga Sebagai tempat wisata Pastinya Tempat wisata Dimana Kami berharap Penduduk Depok itu Gak cuman sekedar Wisata di Ruang tertutup Seperti mal ya Tapi kami berikan Ruang terbuka hijau Dengan membangun Alun-alun Wilayah barat Sudah dibangun Sekarang dibangun Wilayah timur Sudah dibangun Sekarang dibangun Wilayah barat Dan ke depan Memang persoalan yang Muncul di kota Depok Itu masalah kewenangan Nah ini ada Kewenangan pusat Kewenangan provinsi Ada kewenangan kota Nah ini yang jadi masalah Dimana pusat Sangat jarang Memperhatikan Kewenangannya di kota Depok Apa itu? Tentang sungai Tentang sungai Ada sungai Ciliwung besar Sungai Sisa dane Ada Sungai Apa lagi ya Pasanggerahan ada Nah ini Karena gak diperhatikan Kami juga Kontrolnya mungkin Belum sekuat Apa yang diharapkan Sehingga banyak rumah-rumah Yang menyerobot Lahan Di sekitar Kawasan Sungai Kawasan Sepadan sungai ya Harusnya kan Aman gitu ya Nah ini diserobot oleh Banyak para Pendatang Dibangunkan Rumah liar Yang lucunya memang Sama BPN Disertifikatkan Kan gitu Itu yang IMB nya gak ada Tapi sertifikatnya ada Gitu Ini yang memang Kedepan Kita harus bebaskan Untuk daerah Sepadan sungai Daerah Sepadan situ Itu harus bebas Supaya Kita punya ruang gerak Yang cukup di Badan sungai Dan Kalau memang ada apa-apa Karena Juga rawan longsor Akibatnya ketika Hujan besar Banjir Itu kami yang disalahin Rawan korban jiwa Iya Bisa jadi korban jiwa Kalau longsor kan gitu Sampai saat ini sih Belum Belum ini ya Mungkin ada Tapi gak banyak Tapi kami khawatirkan Ketika nanti Terjadi Hujan lebat Karena Di bibir Sungai Yang harusnya Gak ada bangunan Dibangun Longsor Kami nanti Yang dipermasalahkan Harusnya Tadi Lembaga vertikal Seperti BPN Atau mungkin PLN Jangan kasih fasilitas itu Ini kan kayak Kejadian di UI3 Itu kan UI3 kan ya Dia punya tanah negara Kementerian agama Luasnya ratusan hektar Bertahun-tahun Tidak digunakan Akhirnya Dia Masukin orang-orang Yang ingin tinggal disitu Nah Ketika pengen Dibebaskan Ini kan Menjadi masalah Karena mereka harus Minta uang ke rohiman Sehingga mengalami Kesulitan nih Gitu Nah yang Tapi Fasilitas dikasih Listrik dikasih Sama PLN Kan gitu ya Alhamdulillah Sama BPN Enggak Enggak ada Sertifikat Karena memang Ketika dilihat Ini adalah KSN Kawasan Strategi Nasional Punya Pemerintah Pusat Cuman sempat viral itu Viral yang Orang tinggal disitu Katanya Diusir Oleh pemerintah Padahal dia bagi-bagi Makanan setiap hari Kan gitu Ini bukan Masalahnya bukan Bagi-bagi makanan Kan gitu Artinya tinggal disitu Memang tanpa izin Kan gitu Dan yang kedua Kalau mau bagi-bagi makanan Kan dimana aja bisa Apalagi Niatnya baik Harusnya di tempat yang baik Framingnya memang beda ya Framingnya beda Kalau ke Depok beda Dan di medianya Gak dituliskan Pemerintah Siapa tuh yang miliknya Kan gitu Sehingga orang bilang Tuh liat pemerintah kota Depok Padahal Itu kan punya pemerintah pusat Kami biasanya membantu Untuk Meng-clearing Bahwa wilayah-wilayah tertentu Sudah selesai Dibangun asrama Dibangun rektorat Dibangun kampus Selesai itu Tinggal di wilayah merahnya nih Yang masih Belum selesai Tapi insya Allah Dengan wakil presiden Kami terus bekerja sama Untuk bisa Menyelesaikan Supaya Di wilayah UI 3 ini Bisa lebih Bagus lagi Bahkan bisa jadi kawasan Seperti di UI juga Ini cabang UI kan Ini UI 1 Ini UI nya 3 Sudah ada Sudah 2 tahun ini Sudah ada mahasiswanya Masih berkaitan dengan Ini Pak Bang Imam Konservasi ya Tadi Bang Imam juga Menyebut-nyebut Belanda Oh Belanda Ini kan gak lepas dari Belanda nih Masalah sejarah gitu kan Betul Nah Ada beberapa Situs-situs sejarah Yang mungkin Barangkir itu memang Peninggalan zaman Belanda Zaman Ajan Peter John Mr. Cornelis Pemerintah Kota Depok Memikinkan masalah Konservasi budaya Atau konservasi Situs-situs sejarah Di Kota Depok ini Ya Jadi kami sudah punya Peredat Rencana Tata Ruang Wilayah Yang ada Kawasan-kawasan Budaya yang harus Terlindungi Termasuk di dalamnya Adalah Situs-situs tersebut Yang sudah kami Buatkan perlindungan Baik situs Bangunan ya Ada bangunan Ada juga Apa Situs Budaya Yang ada di Kota Depok itu Sudah coba Kerjasama dengan UI Dengan UI Untuk membuat Kajian-kajian Sehingga nanti Kita pengen Buat apa Seperti Di Depok Terhadap Budaya yang orang Kenal Depok itu Belanda Depok Depok itu Punya Keunikan Jadi kalau di Bandung Punya Braga gitu Yang sinyo-sinyo Di situ ya Mungkin dalam cerita-cerita Dalam sejarah ya Depok itu lebih dari Braga sebenarnya Jalannya bisa dibuat Seperti Braga Tapi bukan sekedar Jalan doang Tapi ada Sembilan Turunan Yang Yang dibaptis oleh Cornelis Dengan fam yang ada Macem-macem lah Saya juga gak hafal itu Dan setiap tahunnya Orang Belanda itu Ada orang Depok Ya orang Depok itu Tinggalnya di Belanda Ada orang Belanda Yang dulu Nenek moyangnya Ada di Depok Maka kami punya kuburan Kuburan nenek moyangnya Orang-orang Belanda Setiap tahun Menjelang Natal itu Mereka Datang untuk Berziarah Berziarah lah ya Kalau bahasa Islamnya Berziarah Cuman kalau bahasa Merekanya apa ya Kayak Ya seperti itu lah ya Nah setelah mereka Berziarah Mereka ketemu itu Dengan keluarga-keluarga Yang memang Mungkin pernah nikah Juga dengan orang Depok Gitu ya Jadi budaya tersendiri Ya mereka Datang untuk Benjengkerama Ya kayak lebaran Gitu ya Nah ini yang akan kita Coba gali Agar menjadi Warisan yang Bisa kita Lakukan Di masa yang akan datang Terhadap Pemberdayaan Situs-situs Budaya Termasuk Di UI 3 Kami punya Rumah Cimanggis Rumah Cimanggis Rumah Cimanggis itu Istri dari gubernur Belanda Gak tau istri keberapa ya Ada disitu Dan sudah diperbaiki Dan udah bagus banget Ya jadi kalau pengen tidur disitu Siap-siap aja ada gangguan Bisa buat Program acara Itu tuh Apa Uji nyali ya Uji nyali Tapi itu udah bagus Jadi bisa untuk Acara-acara Seminar Gitu ya Acara-acara bedah budaya Itu sangat Sangat bagus sekali Kalau ini kerjasama Antara Pemkot Depok Dengan Misalkan Amsterdam atau apa Itu ada gak Ya Sister City yang kami buat Belum Belum sampai kesana Udah dalam penjajakan Tapi belum selesai Doaikan saja Mudah-mudahan nanti bisa Kami lakukan Supaya mereka ada Ada bantuan dari Dari Belanda ke Depok Ya makanya Kita buat desain dulu Ya desain dari Depok lama nih Jadi Depok tuh Dari mulai Stasiun Depok lama Itu sejarah banget Maka dibuat dari Bukan dari Stasiun Depok lama Jadi cagar alam Depok Jadi cagar alam Depok Jalan kaki Ke stasiun Depok lama Terus Terus nyusurin jalan itu Ke jalan pemuda Nah itu situsnya Semua ada disitu Dari mulai gereja Rumah Pemerintah Kota Pemerintah Belanda waktu itu Pernah ada disitu Cornelis itu ada disitu Juga pemerintah Yang dulu masuk rumah sakit Harapan Itu salah satu Pemerintahan Cornelis disitu Terus Nanti ada Jembatan Panus Jadi itu Sebuah rangkaian Rangkaian wilayah Yang kita akan garap Menjadi sebuah situs budaya Sama-sama kita Seluruh Seluruh ini ya Seluruh komponen Tadi dari mulai Perguruan tinggi Terus juga Para Tadi bisa jadi Negara Belanda Bisa ikutan Terus kami pemerintah Kota Depok Dan komunitas Dari orang-orang Depok lama Disitu sendiri Mudah-mudahan Pengen dibuat sih Kayak beragak kedua gitu Biar makin rame Orang datang ke Depok Serulah gitu Pengennya begitu Termasuk ketika Sudah masuk Jembatan Panus Di bawahnya ada Sungai Ciliwung Nah itu bisa dibuat Wisata Arum Ceram juga Yang penting Pusat nih bisa Dibantu gitu Untuk Apa Normalisasi Sungai Ciliwung Pondok Cina itu Kabarnya di Apa Dimasukin ke dalam Ya sebuah mal Itu bagaimana Harusnya kan dia Dipugar ya Ya dipugar sama Yang bersangkutan Tetapi memang Menjadi hak pribadi Ini emang sangat Disayangkan Karena ini terkait Masalah Apa ya Gedung purbakala lah ya Yang harus dilindungin Tapi Jadi milik Pribadi Yang sekarang Jadi kafe Itu kafe Makanya ini Peran pemerintah pusat Harusnya mengambil Ahli Agar situs itu Bisa Dikunjungin ya Dikunjungin oleh Banyak pihak Supaya ngeliat Oh Depok itu Namanya Pondok Cina Pasti punya sejarah Jadi indah sejarahnya Sudah berkurang Sudah berkurang Sudah berkurang Sudah berkurang pada Nongkrong itu Jadi kafe Iya Dulu orang bilang Rumah Sipitung Tapi ada yang memang Itu Pondok Cina Ini yang sejarahnya Memang sedang ditusurin juga Mudah-mudahan Pemerintah pusat Bisa mengambil alih Dengan kerjasama Dengan pihak Mal tersebut Saya terkesan Dengan banyaknya Inisiatif Dari Femkap Depok Untuk merancang Sedemikian rupa Agar kota ini Tetap lestari Dan dapat Menjadi Icon lah ya Di antara Seluruh wilayah Jabodetabek Tapi Dengan seluruh Inisiatif Pembangunan tersebut Apa aja nih Pak Tantangan ekologis Yang dihadapi Selama Masa perancangan Atau pelaksanaan Yang sudah pernah dilakukan Ya Tantangan Sebagai sebuah Kota urban ya Tantangan pertama Rumah tadi terkait Dengan ruang terbuka hijau Ya semakin berkurangnya Ruang terbuka hijau Karena dijadikan rumah Penataan Penataan ini Terus kita lakukan Dan penambahan Ruang terbuka hijau Setiap tahunnya Kita bebaskan lahan Untuk Apakah Taman kota Taman kelurahan Taman RW Dan seterusnya Kita buatkan Ruang terbuka hijau Yang kedua Problem yang dihadapi Adalah masalah sampah Banyaknya penduduk Yang datang Di kota Depok Yang tadinya Kan gitu Tadinya hanya Mungkin 100 ton Per hari Sampah sekarang Sudah 1000 ton Per hari 1000 ton Per hari Lebih dari 1000 ton Nah ini Satu masalah Yang akan muncul Di kota Depok Yang harus kita Antisipasi Supaya Bisa selesai Yang ketiga Masalah Polusi Dengan adanya Polusi Dengan Dengan banyaknya Orang menggunakan Transportasi Bahan bakar fosil Terus juga Efek rumah kaca Rumah tangga Yang masak Dengan tadi juga Termasuk Gas Ataupun Petroleum Ini juga Menjadi polusi Juga di kita Nah yang terakhir itu Terkait masalah Banjir Ini problemnya Banjir Banjir Karena tadi Banyak orang Banyak kita sudah buat Drenase Tapi Ketika membangun Serampangan Yang tadinya Drenase Mereka bangun rumah Sehingga tertutup Tertutup Kalau banjir Maka disalahinlah Pemerintah Padahal Memang ada beberapa Beberapa hal Yang juga harus Disadari oleh masyarakat Akibat buang sampah Sembarangan Akibat Memperkecil Saluran drenase Bahkan menutup Saluran drenase Ini Ada perdanya gak Buat Mencegah Bangunan liar Ya Harusnya kan ada Ada Yang dilarang Menutup Drenase Kalau Pasti Masalah Larinya ke IMB Karena kan gak punya IMB Harusnya bisa ditertipkan Ketika ada IMB Harus dibongkar Nah ini Banyak yang Menjadi kerjaan-kerjaan Di kota Depok Implementasi dari Kota Ramah Keluarga Ramah Anak Ramah Lansia Ini proses Ya seperti Kita sudah membangun Trotoar di Margunda Itu kan salah satunya Ramah Anak Ramah Lansia Ramah Ramah Disabilitas Kan itu Dengan ada Garis kuning Yang tersendiri Buat para Tunanitra Yang jalan disana Kan ada Petunjuknya Jadinya Yang kedua Di bangunan-bangunan Mereka Kita juga harus membuat Ramah Terhadap Lansia Dan Ramah Disabilitas Termasuk JPU Jembatan Penyeberangan Orang Ketika Lansia Harusnya naik Jembatan Penyeberangan Kan gak mungkin Maka dibuat Zebra Cross Disana Ketika di bangunan Dia tinggi Maka harus dibuatkan Liftnya Supaya mereka Tidak 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 Menaik Tangga Ketika Mereka Mau ke toilet Sementara Mereka Kursi roda Maka Dia harus Pintunya Harus besar Nah Perda Tentang itu Sudah kami atur Perda Terhadap Lansia Disabilitas Dan Anak Di beberapa Tempat kan Juga Termasuk Di Tempat-tempat Fasilitas umum Seperti Mal Rumah sakit Ada ruang khusus Untuk Menyusui Dan lain sebagainya Bahkan di Pemerintah Kota Depok Ada yang namanya Ruang Untuk Apa namanya Istilahnya apa ya Kalau anak-anak kecil Ditaruh tuh Penitipan anak Penitipan anak Anak ada disitu Ketika ibunya harus kerja Nanti ada pengasuhnya disitu Gratis Jadi disiapkan seperti itu Untuk anak-anak bermain Ibunya bekerja Nanti waktu pas istirahat Ibunya melihat anaknya lagi Penitipan anak Tadi menarik Dalam upaya menjaga Situs budaya Misalnya Bapak mengatakan Diperlukan Adanya kolaborasi Antara pemerintah pusat Dan pemerintah Kabupaten Eh kota Depok Pemkot Depok Nah Untuk upaya ekologi sendiri Apakah ada Niatan Atau Cara Dari Pemerintah Depok Untuk berkolaborasi Dengan stakeholder Di luar kota Depok Untuk menjaga Keasrian Dari kota Depok Ya Kalau dari sisi Keunangan Harusnya mereka yang punya tugas Jadi di kota Depok itu Ada keunangan kota Ada keunangan provinsi Ada keunangan pusat Tadi saya sampaikan Untuk situ Dan sungai Itu keunangan pusat Sangat jarang disentuh oleh Pusat Nah kalau provinsi Ada sekolah SMA SMA SMK Ada jalan provinsi Ada jalan pusat Itu juga mereka lakukan Di Depok Masih kekurangan SMA negeri SMA negeri Harusnya mereka bisa Nambahin Nah untuk Mereka memang Terkadang memberikan Bantuan Berupa DAK Atau berupa Bantuan APBN Ataupun APBD Dari provinsi Maupun dari DKI Tapi memang belum banyak Untuk memperbaiki Kondisi situ Ataupun Hal-hal lain Yang memang Dibutuhkan oleh KEDKI Bukan butuh Daerah resapan air Sama Untuk Penahan Pengendalian banjir Nah mereka Konsen tuh Memberikan APBD-nya Ke kota Depok Selama ini Maksimal Kami masih diberikan 20 miliar Oleh DKI Jakarta Ini belum sebanyak Bekasi Bekasi Diberikannya Sampai ratusan miliar Kami sudah beberapa kali Minta ke pusat Tentang ada Sungai yang longsor Yang membuat Masalah sebenarnya Ke DKI Tapi belum diperbaiki Juga oleh Pusat nih Karena memang Sangat mahal Ratusan miliar Kami gak sanggup Kalau pakai APBD Depok Dengan Memperbaiki itu saja Maka yang lain Gak bakalan kebagian Untuk pembangunan Nah begitu Kalau misalkan Nanti Depok Atau wilayah Bode-Tabek Pada umumnya Dijadikan Sebagai satu Wilayah Metropolitan Jabut-Tabek Di bawah Namun satu gubernur Bagaimana dikira-kira Ya kalau sebuah Sebuah kebijakan baru Yang lebih Mensejahterakan Rakyat Pasti kami setuju Tapi ya memang Ada aturan-aturan lain Yang harus disesuaikan Kalau DKI Bukan lagi Ibu kota Menjadi provinsi Biasa Maka Kami minta Kepada pusat Bahwa DPRD Setiap kota Kabupaten ada Termasuk Jakarta Selatan Punya DPRD Jakarta Pusat Punya DPRD Pemilihan Kepala daerahnya Juga harus Bukan penunjukan Tapi pemilihan Kayak Jawa Barat Gubernurnya Dipilih Sama rakyat Kota Depok Dipilih Sama rakyat Kota Bekasi Dipilih Sama rakyat Semua kota Kabupaten Dipilih Sama rakyat Kalau DKI Sudah jadi Provinsi Biasa Kami minta Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Pusat Semua harus Pemilihan Wali kotanya Berasal dari rakyat Dan Adakan DPRD Tingkat Kota Kabupaten Yang ada di Tadi Jabodetabek Sebagai sebuah Kawasan provinsi Misalkan Ya kami senang Dengan Karena Jawa Barat itu Punya APBD Kurang lebih 45 miliar Dulu ya Waktu zaman saya Saya gak tau sekarang Dengan jumlah penduduk Sekitar sama 45 juta Atau 50 juta Kebayang Dengan luas Wilayah yang sangat besar DKI gak ada seberapanya Kan gitu Harus dibagi-bagi Dari 40 miliar Dibagi ke 28 Kota Kabupaten Kebayang kan Dapatnya berapa Secuil kan gitu DKI dengan Sekitar 70 atau 80 miliar 80 triliun Masa tadi Triliun ya Jadi kalau Jawa Barat tadi Sekitar 45 triliun DKI udah sekitar 80 mungkin triliun Kan gitu Cuman 5 wilayah Plus Kepulauan seribu Kan 6 Dengan jumlah penduduk Yang cuman 10 juta Sejahteranya Kayak apa tau kan gitu Nah kalau kami Masuk ke situ Ikut gabung Ya tinggal nambahin Depok kah Bekasi kah Bogor kah Ini tinggal nambah 4 4 kan jadi 10 Kalau ada 80 triliun Ya mudah-mudahan kami Dapat 8 triliun Penambahannya lumayan besar Kalau dari Sisi sudut Logika APBD ya Mungkin Dari sisi sudut Percepatan Dalam masalah Transportasi Dan hubungan komunikasi Itu memang Lebih cepat ke Jakarta Ketimbang ke Bandung Kan gitu Dari segi budaya Juga sama Budaya kami Depok budaya Jakarta Lebih cenderung Jakarta Ketimbang ke Sunda-Sundaan Kan gitu Kalau dari sisi Logika seperti itu Tapi kan logika Pemerintah bisa jadi beda Tapi makanya tinggal Tim akademis nih Dari SKSG kan Mengkaji Positif negatifnya Bagus Sebuah apa ya Sebuah kajian Atau mungkin Tesis bahkan ya Atau mungkin Disertasi yang Mengkaji semua Sisi Eh bisa jadi Dua orang Mempunyai Tesis yang Membahas itu Tapi dari sudut Apakah dari segi Politik Apakah dari segi APBD Apakah dari Sisi ekonomi Dan sebagainya Itu sebuah tantangan Bagi SKSG Untuk bisa Selama Depok bagian dari Wilayah Jabodetabek Walaupun dia bukan Satu provinsi ya Tapi Kan mestinya ada Koordinasi antar Pemerintah Di wilayah Jabodetabek Kira-kira jalan gak ya Selalu Ya kami selalu ada Acara-acara Dengan Dengan Gubernur Jawa Barat Baik dari Penambahan Pemanahan APBD Maupun koordinasi-koordinasi Terkait masalah teknis Yang di Jabodetabeknya Dulu punya Namanya Lembaga Bukan Badan Koordinasi Ya Betul Namanya Badan Koordinasi Jabodetabek Tapi sekarang udah bubar Gak terdengar lagi ya Ya udah gak ada lagi Mungkin dapat bisa Menginisiasi Mungkin bisa Mungkin gak Karena Depok kan Nanya sebuah kota ya Harusnya menginisiasi Adalah Jawa Barat Dengan Provinsi Antara provinsi Ini harus dimulai lagi Supaya Apa Makanya Kalau lebih gampang Gak usah Bentuk bakor Tapi bentuk provinsi Langsung jelas Langsung clear Dan kami punya persoalan Masalah sekolah juga Banyak warga kami Yang sekolah ke DKI Karena kekurangan sekolah Negeri di Depok Maka orang Depok Minta sekolah ke DKI Dengan jatah Cuman 5% Jadi sangat sedikit nih Makanya mau minta Nambahin sama Gubernur Ini abang saya nih Heru Budi Hartono Narik sekali tadi Tentang Persetujuan Untuk Sebenarnya sepakat-sepakat aja Mau masuk ke DKI Asalkan Ada Landasan juridis Landasan sosiologis Yang sudah Patut dipertimbangkan Sebelum Melakukan hal tersebut Saya ingin Tarik kembali Ke konteks Ekologi ini Pak Apa program Konkret Yang telah dilaksanakan Untuk meningkatkan Kualitas lingkungan Di kota Depok Baik yang dilakukan oleh Pemkot Maupun antara Pemkot Yang berkolaborasi Dengan entitas Di luar Pemkot Ya Kalau Apa yang sudah dilakukan Untuk masalah lingkungan Pertama adalah Kami pasti Punya anggaran Untuk lingkungan hidup Dengan APBD Jadi Keberpihakan kami Kepada lingkungan hidup Cukup banyak Bukan saja Di dinas Kebersihan Dan lingkungan hidup Tapi juga Di dinas lain Seperti Dinas pertanian Dan lain sebagainya Yang kedua Sebuah peraturan daerah Yang bisa menjaga lingkungan itu Tetap Sesuai dengan apa yang diharapkan Ya Baik untuk semuanya Yang ketiga adalah Dengan melakukan Pengelolaan sampah Berbasis hulu Berbasis hulu Berbasis rw Ini bank sampah ini Berbasis rw Berbasis rw Jadi Itu juga Sudah kami lakukan Termasuk Di dalamnya Kami punya UPS unit pengelolaan sampah Di tingkat kelurahan Ada sekitar 28 Masih kurang Dari 63 Masih kurang Nah ini juga kita Karena sampah ini Juga termasuk Hal yang Mengotori lingkungan Baik dari segi Udara Apalagi air Dan lain sebagainya Pencemaran tanah Dan sebagainya itu ada Nah ini kita coba Mengatasi dari hulu Tengah Dan sampai nanti Di hilirnya kami Lakukan Termasuk Setiap tahunnya Kami juga membuat Biopori Sumur resapan Dan membina Beberapa komunitas-komunitas lingkungan Apakah kita punya Pokja situ Pokja Pokja situ Untuk menjaga keasrian Kalau ada orang yang Mau mengambil gitu ya Ini pokjanya yang bergerak Kalau dulu kan Tidak ada yang jaga Sekarang kita sudah punya Pokja situ Lalu juga punya Komunitas lingkungan Sekitar sungai Ciliwung Oh Beberapa entitas Banyak disitu Bahkan CSR-CSR dari Lembaga-lembaga tertentu Kami juga Bekerjasama dengan Komunitas-komunitas tersebut Nah yang gak kalah Pentingnya adalah Apa ya Pemberdayan Bukan pemberdayan Melindungi air bawah tanah Melindungi air bawah tanah Dengan apa? Mengajak kepada seluruh warga Agar menggunakan air permukaan Dengan berlangkanan PDAM Selain kami akan mendapat nilai ekonomis Maka akan ada perlindungan air bawah tanah Dengan menggunakan PDAM Itu Baik Menarik sekali Perbincangan kita pada siang hari ini Membahas pembangunan Dan penjagaan Depok Terhadap infrastruktur Yang tetap berpandangan Dan berbasis pada Konservasi ekologis Dan mungkin pertanyaan tadi Serta jawaban Bang Imam Mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini Mungkin sebelum mengakhiri Bang Imam pantun dulu kali kan Pantun dulu Gak seorang Depok itu senang pantun Boleh Bang silahkan pantun Apa ya pantunnya ya Pantunnya Ya pantun pertama Jalan-jalan ke tanah baru Cakep Jangan lupa pakai sepatu Cakep Ayo kita Jadikan Depok kota yang maju Agar Agar apa nih Bang? Agar seluruh warga Menjadi Bersatu Lebih baik Dan terus bersatu Terima kasih atas waktunya Bang Imam Siap Sampai jumpa Di podcast Strategistalk selanjutnya Begitu Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya